Pemirsa, Jakarta menempati urutan ketiga dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data Air Visual pada hari Selasa 25 Juni 2019, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan yang mengejutkan, pada pagi hari ini Jakarta menempati posisi pertama. Air Visual merupakan situs daring penyedia peta polusi mengkategorikan Jakarta ke dalam lima besar kota berbahaya status polusi udaranya. Bahkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di pagi hari, Air Visual mencatat nilai Air Quality Index atau AQI Jakarta adalah 231 dengan kategori Very Unhealthy atau mempengaruhi kesehatan masyarakat pada umumnya. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker, tidak bersepeda, tidak membuka jendela dan menyalakan air pre-fire. AQI menjadi indeks yang menggambarkan tingkat keparahan kualitas udara di suatu wilayah. Menurut Air Visual, AQI dihitung berdasarkan 6 jenis polutan utama seperti PM 2,5, PM 10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Per jamnya kerusakan udara di Jakarta selalu berada pada zona merah. Rentahan nilai AQI dari 0 sampai 500 semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi tingkat polusi udara di wilayah tersebut, sejumlah kota di dunia juga mendapat kategori kota terburuk kualitas udaranya. Di urutan pertama ada Dubai, puni Emirat Arab dengan skor AQI 171, lalu disusul dengan Tashkent, Uzbekistan dengan 156, lalu Santiago, Chile dengan 156. Di ikuti dengan New Delhi, India dengan 149, dan Beijing, Tiongkok dengan skor 146. Sementara Jakarta berada di posisi ke-6 dunia sore ini pada pukul 16.22 waktu Indonesia Barat dengan skor AQI 144. Di ikuti dengan Chengdu, Tiongkok, Incheon, Korea Selatan, Milano, Italia, dan Sao Paulo di Brazil. Terima kasih telah menonton!